Bahagia pendekar Binal Jilid 20. Guibu Gih termenung sejenak, ia menghela nafas panjang, lalu berkata, memang betul juga, melulu daya bacokan pedangnya itu sudah cukup membinasakan setiap tokoh persilatan di dunia ini, sesungguhnya aku memang bukan tandingannya. Asal kau tahu saja, ujar Sio Hai Ji. Jika dia benar-benar pernah datang kemari, mustahil kau tidak dibunuhnya? Dengan sendirinya karena ada pertukaran syarat antara kami, tutur Guibu Gih perlahan. Syarat apa tanya Sio Hai Ji? Ku janji akan menyerahkan seorang padanya dan dia berjanji takkan mengganggu jiwaku. Kau berjanji akan menyerahkan siapa padanya desak Sio Hai Ji. Keng Piat Ho, jawab Bu Gih. Sio Hai Ji terkejut, serunya, apa katamu? Keng Piat Ho? Masa Yantai Hiap mau mengampuni jiwa kau demi Keng Piat Ho? Memang betul begitu, kata Bu Gih. Untuk apa dia menolong Keng Piat Ho? Dia bukan menolong Keng Piat Ho, melainkan ingin membunuhnya. Sio Hai Ji terkesiap pula, ucapnya, ada permusuhan apa antara dia dengan Keng Piat Ho? Guibu Gih terdiam sejenak, ucapnya kemudian dengan tenang, tahukah kau siapa sebenarnya Keng Piat Ho? Memangnya siapa? Dia tak lain dan tak bukan ialah kacung ayahmu yang bernama Keng Him. Sejak kecil ia dibesarkan di rumah ayahmu, resminya dia adalah kacung dan majikan dengan ayahmu, tapi sebenarnya tiada ubahnya seperti saudara. Sio Hai Ji melongo terkejut dan tidak sanggup bersuara. Maka Guibu Gih bertutur pula, waktu itu ayahmu Keng Hang terkenal sebagai lelaki paling cakep di dunia dan bersaudara sehidup semati dengan Yan Lentian yang berjuluk pendekar pedang nomor satu di dunia. Jika Keng Him tidak ubahnya seperti saudara dengan ayahku, mengapa Yan Tai Hiap ingin membunuhnya? Tanya Sio Hai Ji. Sebab orang ini telah membalas kebaikan dengan kejahatan, akhirnya ayahmu malah dijualnya. Kera, kera bagaimana dia menjual ayah seru Sio Hai Ji. Keng Hang tidak saja lelaki cakep yang jarang ada di dunia ini, bahkan juga hartawan yang sukar ada bandingnya, tutur Guibu Gih. Sudah lama kawanan bandit mengincarnya, soalnya cuma mereka segan terhadap Yan Lentian, maka sebegitu jauh belum ada yang berani turun tangan. Siapa tahu, suatu ketika Keng Hang telah keblinger, dia tergila-gila kepada seorang murid Iho Akyong atau lebih tepat dikatakan Babu Iho Akyong Chu, diam-diam mereka minggat bersama. Nah, Babu itulah ibu kandungmu. Sio Hai Ji menjadi gusar, dan beratnya, kata-kata yang kau gunakan hendaknya tahu sopan sedikit. Guibu Gih menyeringai, dengan tenang ia menyambung pula, meski kedua orang itu saling mencintai hingga lupa daratan, tapi mereka pun tahu Iho Akyong Chu pasti tidak akan melepaskan mereka. Maka, maka begitu mereka kabur, segera Keng Hang membereskan harta bendanya, ada yang disumbangkan dan ada yang dijual. Ia sendiri hanya membawa ringkasan seperlunya saja dan siap untuk kabur dan mengasingkan diri. Tak tersangka ayahku rela berkorban segalanya bagi ibuku, sungguh aku sangat kagum padanya, seru Sio Hai Ji. Jika dia cuma mau berkorban segalanya tentu takkan ada persoalan lagi, jengek guibu Gih. Cuma sayang, dia sudah biasa hidup enak dan mewah, dia masih takut hidup miskin di kemudian hari, maka barang-barang yang dibawanya lari tetap bernilai cukup lumayan. Makanya kawanan bangsat seperti kalian ini lantas merah matanya, dan perat Sio Hai Ji dengan gusar. Sebenarnya kejadian ini sangat dirahasiakan dan tak diketahui siapapun juga, sayang seribu sayang, dia justru memberitahukan rahasianya kepada si Keng Hing ini. Masa bangsat itu mengkhianati ayahku hanya karena mengincar harta benda ayahku tanya Sio Hai Ji dengan parau. Betul, jawab Bu Gih. Menurut rencana Keng Heng, lebih dulu Keng Hing disuruh memapakian lemtian, dia sendiri lalu membawa ibumu menyusuri suatu jalan lama yang tak pernah diinjak manusia lagi untuk bergabung dengan yang lemtian. Rencana ini sebenarnya juga sangat rahasia, cuma sayang, sebelum Keng Hing mencari yang lemtian, lebih dulu ia mendatangi cap jisusyo kami. Pantas kau kenal Keng Piat Ho, kiranya sudah lama kalian main kong kali kong dan sekomplotan, dan perak Sio Hai Ji dengan gemas. Meski aku mengetahui peristiwa ini, tapi aku sendiri tidak ikut turun tangan, sebab biarpun begitu toh mereka pasti akan memberi bagian padaku, apalagi waktu itu aku sendiri mempunyai urusan lain. Habis siapa yang turun tangan tanya Sio Hai Ji? Kukira kau pun tidak perlu tanya sejelas ini, pokoknya yang ikut turun tangan itu sudah lama mati semua. Apakah Yantai Hiap yang membunuh mereka? Kukira begitu, jawab Bu Gih sambil menghela nafas. Hektometer, mereka sudah kenal kelihayan Yantai Hiap, mengapa berani juga turun tangan jengek Sio Hai Ji? Mestinya mereka hendak mengalihkan perbuatan mereka itu bagi I Ho A Kiong Chu agar Yan Lentian menyangka I Ho A Kiong Chu yang membunuh saudara angkatnya, ditambah lagi daftar inventari sayahmu yang dibawa Keng Him itu cukup menarik, betapapun Cap Ji Sio tidak mau sia-siakan bisnis besar ini. Tapi Keng Him kan juga tahu bagaimana kualitas orang-orang macam Cap Ji Sio kalian, kalau barang sudah jatuh di tangan kalian, mana dia bisa menarik keuntungan lagi. Dia ternyata tidak terlalu tamat, dia cuma menghendaki dua bagian saja. Ia pun tahu Cap Ji Sio paling adil dalam hal membagi rezeki, bila mana kami sudah berjanji akan memberikan bagiannya, maka pasti akan kami tepati. Dengan Gusar Sio Hai Ji berteriak, hanya dua bagian dari harta setian ini dia melakukan perbuatan terkutuk ini? Jika rahasia pribadi ayahku tanpa ragu diberitahukan padanya, tentu ayah telah memandang dia seperti saudara sekandung, masa beliau takkan membagi dua bagian kekayaannya kepadanya. Meski ayahmu memandangnya seperti saudara sendiri, tapi di mati orang lain dia tetap seorang kacung, seorang budak keluarga Kang. Jika ayahmu tidak mati, selama hidupnya jangan harap bisa menonjol ke atas, bugeh tersenyum, lalu melanjutkan, meski orang ini tidak terlalu tamat, tapi ambisinya cukup besar, cita-citanya setinggi langit dan ingin menjadi tokoh terkemuka di dunia Kang Ou, untuk ini mau tak mau dia harus membunuh dulu ayahmu. Terasa dingin kaki dan tangan si Yohai Ji, ia termenung sejenak, katanya kemudian, tapi ayahku kemudian kan meninggal di tangan orang Cap Ji Shusyo. Apa yang terjadi kemudian aku pun tidak jelas, aku hanya tahu waktu Yan Lentian menyusul ke sana, sementara itu ayah ibumu sudah mati, hanya kau saja yang masih hidup. Jadi aku. Waktu itu kau mungkin baru lahir, maka orang lain tidak tega membunuhmu, walaupun demikian toh lukamu juga cukup parah, bekas luka di mukamu mungkin bermula pada waktu itu. Sedapatnya si Yohai Ji menahan rasa sedihnya, katanya, tak peduli ayah ibuku dibunuh oleh siapa, yang pasti hal ini adalah akibat perbuatan Kang Him, jika dia tidak mengkhianati ayahku, tentu orang-orang jahat itu takkan menyatroni ayah, betul tidak? Ya, memang begitu, jawab bugeh. Jika demikian, mengapa Yan Tai Hiap tidak membunuhnya? Mungkin waktu itu Yan Lam Tian tidak tahu bahwa Biang Keladinya adalah Kang Him. Tak kalah dia mengetahui hal ini, sementara itu Kang Him sudah mengeluyur pergi. Sejak itu di dunia Kang Ho lantas tidak pernah terdengar lagi kabar beritanya Kang Him dan juga tiada terdengar cerita tentang Yan Lam Tian, kemudian baru ku dengar bahwa Yan Lam Tian sudah mati di Oke Jin Kok, setelah menghela nafas, lalu bugeh melanjutnya dengan gegetun, tak taunya semua kabar itu ternyata cuma kentut belaka, bukan saja Yan Lam Tian tidak mampus sebaliknya ilmu silatnya malah jauh tambah maju. Sedangkan si Kang Him juga lantas malih menjadi Kang Lam Tai Hiap. Si Yohai Ji terdiam sejenak, katanya kemudian dengan perlahan, bisa jadi lantaran ingin mencari Kang Him, makanya Tai Hiap pergi ke Oke Jin Kok. Sangat mungkin begitu, kata bugeh. Setelah dia mencari Kang Him Tian kemari dan tidak ditemukan, dengan sendirinya ia menduga Kang Him telah kabur ke Oke Jin Kok, dia merandek sejenak sambil berkerut kening, lalu berkata pula, tapi setiba Yan Lam Tian di Oke Jin Kok, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Mengapa selama 20 tahun tiada kabar beritanya di dunia Kang Ngau? Si Yohai Ji mengering, tiba-tiba ia berseru, seluma 20 tahun ini, lantaran Yan Tai Hiap ingin meyakinkan semacam ilmu yang tiada tandingnya di kolong langit ini, maka beliau telah mengasingkan diri dan bersumpah takkan keluar dari Oke Jin Kok sebelum ilmu saktinya berhasil dicapainya. Jika demikian, sekarang dia telah muncul, tentu ilmu saktinya telah berhasil dilatihnya. Sudah tentu, ujar Si Yohai Ji. Setauku, bila ilmu saktinya sudah jadi, hektometer, jangankan cuma guibugeh macamu, biarpun 10 guibugeh duga tiada artinya lagi. Apabila ilmu Ihoa Jiap Giok dibandingkan dengan ilmu sakti beliau ini pada hakikatnya mirip permainan anak kecil saja. Dia membual setinggi langit, padahal tiada satupun yang benar. Sungguh ia tidak habis mengerti mengapa mendadak Yan Lentian bisa muncul. Apakah penyakitnya sudah sembuh? Mungkin telah terjadi keajaiban yang mempercepat kesembuhannya atau ada seorang lagi mirip loh Tiong Tat yang telah meminjam nama kebesaran Yan Lentian. Siapakah dia sebenarnya? Meski dalam hati Si Yohai Ji merasa bimbang, tapi guibugeh jadi melenggong oleh bualan Si Yohai Ji tadi, nyata dia percaya penuh terhadap apa yang diuraikan anak muda itu. Tapi sejenak kemudian, tiba-tiba guibugeh mengekek tawa. Apalah yang kau tertawakan omel Si Yohai Ji dengan mendelik. Guibugeh terkekeh-kekeh, katanya, yang ku tertawa ialah Yan Lentian. Sungguh konyol dia, dengan susah payah dia berlatih selama 20 tahun hingga jadilah ilmu saktinya ini, tapi akhirnya tiada gunanya sama sekali. Mengapa tiada gunanya sama sekali tanya Si Yohai Ji? Sebab sekarang dia tiada mempunyai lawan lagi. Ihoa Kiong Chu dan diriku sudah jelas akan mati di sini, lalu apa gunanya ilmu sakti yang dilatih Yan Lentian itu? Lantas bagaimana dirimu sendiri jengek Si Yohai Ji? Kau pun bersusah payah selama 20 tahun dan ingin meyakinkan sejurus ilmu sakti, tetapi bagaimana hasilnya? Huh, kau bergebrak dengan lawan saja tidak berani, bukankah ini lebih memalukan? Hehehe, memang betul, memang memalukan, jawab Guibugeh dengan tertawa. Tetapi aku toh akan mati, sedangkan Yan Lentian masih akan hidup terus, ilmu sakti yang telah dilatihnya dengan susah payah itu akhirnya tidak menemukan lawan seorang pun, inilah yang akan membuatnya konyol. Tiba-tiba Soe In bertanya, apakah Yan Tai Hiap telah membunuh Kang Piat Ho? Belum, jawab Bu Geh. Mengapa Yan Tai Hiap belum lagi membunuhnya? Tanya Soe In pula. Sebab dia hendak menahan Kang Piat Ho untuk Si Yohai Ji, ia ingin Si Yohai Ji yang membalas sakit hatinya dengan tangan sendiri. Tapi kalau dia tidak dapat menemukan Si Yohai Ji, lalu bagaimana tanya Soe In sehari Si Yohai Ji tidak ditemukan olehnya, sehari pula nyawa Kang Piat Ho akan tertunda, bila 10 tahun dia tidak menemukan Si Yohai Ji, maka 10 tahun pula Kang Piat Ho akan hidup lebih lama. Jika demikian, bukankah Kang Piat Ho akan, akan, meski tidak dilanjutkan ucapan Soe In ini, tapi maksudnya sudah cukup jelas. Memang betul, selamanya Kang Piat Ho akan hidup terus, sebab selamanya Yan Lentian takkan menemukan lagi Si Yohai Ji, tukas Kui Bu Geh dengan tertawa. Meski ilmu silat Yan Lentian 10 kali lebih tinggi daripada Kang Piat Ho, tapi dalam hal tipu muslihat dia tak dapat melawan Kang Piat Ho, ia selalu membawa Kang Piat Ho kemanapun pergi, itu sama halnya seorang menuntun seekor harimau berkeliaran kian kemari, lambat atau cepat pada suatu hari jiwanya pasti akan melayang di tangan Kang Piat Ho. Si Yohai Ji menjadi gusar, dan beratnya, dia telah mengampuni jiwamu, mengapa kau berbuat demikian padanya, apakah kau bisa dianggap sebagai manusia lagi? Bu Geh menengadah dan tergelak-gelak, ucapnya kemudian dengan gemas, meski dia tidak membunuhku, tapi dia telah mengusir seluruh anak muridku, bahkan mereka membawa serta semua harta bendaku, tindakannya ini tiada bedanya seperti membunuh aku. Baru sekarang Si Yohai Ji paham duduknya perkara, ia tertawa geli, katanya, Oh, mungkin dia tidak cuma mengusir anak muridmu, mungkin juga kawanan tikus kesayanganmu itu pun dihalau lari semua, betul tidak? Hektometar dengusku ibu Geh dengan menggereget. Kiranya kau merasa hidup ini tiada artinya, makanya kau mengatur langkah terakhir ini. Coba kalau sehari-hari kau bersikap lebih baik terhadap anak muridmu itu, miscaya mereka takkan meninggalkanmu tak kalah menghadapi kesulitan. Mendadak gue ibu Geh menyeringai, ucapnya, tapi sekarang kalian akan mengiringi kematianku aku sangat kelembira dan puas. Ken Si Yohai Ji, kemari kau tiba-tiba Iho Akyong Chu memanggilnya di sebelah sana. Sebenarnya Si Yohai Ji seperti ogah ke sana, tapi setelah berpikir, akhirnya ia melangkah ke sana, baru dua-tiga tindak, ia menoleh memandang Soe In tampaknya Soe In ingin tahu bagaimana reaksi gue ibu Geh, tapi tiba-tiba ia pun berubah pendirian, ia tersenyum manis terhadap Si Yohai Ji dan ikut melangkah ke sana. Sinar matu gue ibu Geh memancarkan perasaan benci dan dendam mengikuti bayangan muda-mudi itu, mendadak ia mendorong roda keretanya, sekarang keretanya meluncur masuk kebalik dinding sana. Segera dinding itu merapat kembali, halus dan rata tanpa meninggalkan suatu bekas apapun. Kedua Iho Akyong Chu berdiri tegak di tengah-tengah ruangan itu, meski sikap mereka tetap dingin dan engkuh, tapi tampaknya telah berubah sedemikian kecilnya, menyambiri dan sangat memelas. Orang-orang yang pernah gemeter bila mendengar nama mereka, bila sekarang melihat keadaan mereka tentu takkan ketakutan lagi terhadap mereka. Namun kedua Iho Akyong Chu itu masih tetap berdiri tegak dan tidak mau duduk. Mereka selamanya seolah-olah tidak pernah duduk. Ketika si Yohai Ji mendekati mereka, tiba-tiba ia pandang mereka dengan tertawa, katanya, kalian masih berdiri saja di sini, sungguh terkadang timbul pikiranku ingin tahu bagaimana bentuk kaki kalian. Terkesiap dan gusar pula Iho Akyong Chu, wajah mereka yang pucat menjadi rada merah. Tapi si Yohai Ji anggap tidak melihat, dengan tertawa ia menyambung lagi, sering ku pikir kaki kalian tentunya tidak dapat membengkok, aku jadi ingin tahu jangan tangan kaki kalian ini tanpa dengkung. Mendadak Kyo Goat Kiong Chu berpaling ke sana, mungkin saking dongkolnya menjadi khawatir kalau-kalau hatinya tidak tahan dan sekalian tak bisa membinasakan anak muda itu. Lian Sing juga memejamkan matanya, sejenak kemudian baru ia membuka matu dan berkata dengan tenang, tadi kami sudah memeriksa sekeliling ruangan gua ini. Oh, apa yang kalian temukan? Tanya si Yohai Ji. Segenap pintu keluar di sini memang betul sudah buntu, tutur Lian Sing Kiong Chu. Tanpa memeriksa juga ku tahu apa yang dikatakan Guibu Gih pasti bukan gertakan belaka, ujar si Yohai Ji. Maka dari itu bila dalam sehari dua hari tak dapat keluar, andaikan tidak mati kelaparan juga pasti akan mati sesak nafas di sini, ucap Lian Sing pula. Adakah kalian mendapatkan akal baik untuk keluar? Tanya si Yohai Ji. Pintu keluarnya semua terbuat dari batu raksasa dan tidak mungkin dibuka dengan tenaga manusia, kata Lian Sing setelah berpikir sejenak. Tapi ku yakin Guibu Gih pasti tidak sudi membunuh diri di sini. Maka kau anggap dia pasti mempunyai jalan lari yang terakhir, begitu tukas Yohai Ji. Betul, kata Lian Sing. Memangnya engkau menghendaki aku mencari jalan lolos ini? Lian Sing tidak menjawab, ia terdiam sejenak, lalu berkata, Kupikir, mungkin kau mempunyai akal dan dapat memancing sesuatu pengakuan dari mulut Guibu Gih. Kau kira aku mempunyai kemampuan sebesar itu? Kukira kau mampu, jika dia tidak mau mengaku, boleh kau bunuh dia. Mengapa kalian tidak turun tangan sendiri saja? Tanya si Yohai Ji. Sebabnya kan sudah dijelaskan oleh Guibu Gih. Dalam keadaan begini masa kalian masih bicara tentang peraturan busuk begitu? Sekali peraturan, tetap peraturan, matip pun tidak boleh berubah, kata Lian Sing Kiong Chu dengan tegas. A.I., jarang juga ada orang berkukuh pendirian seperti kalian ini, padahal seumpama kau ingin membunuh dia juga tidak dapat lagi, sekarang dia pasti sudah bersembunyi di tempat aman. Tapi kalau aku menyatakan tidak ikut campur, bila kau menantang dia pasti tidak akan keluar menghadapi kau, Lian Sing pandang Soing sekejap, lalu menyambungkulah, ku tahu dia sangat benci padamu, setiap kesempatan dapat membunuhmu pasti takkan disiasiakan olehnya. Betul pengelihatanmu, ucap Si Yohai Ji. Cuma sayang bila mana aku bergebrak dengan dia, yang bakal mati bukanlah dia melainkan diriku. Aku pun tahu ilmu silatmu saat ini memang bukan tandingannya, tapi asalkan kuajari selama tiga jam maka dia pasti bukan lagi tandinganmu. Oh, apa benar? Kau yakin? Rasanya aku tidak percaya. Memangnya betapa hebat ilmu silat Tihol A.Kiong dapat kau bayangkan ujar Lian Sing dengan menyongkol. Si Yohai Ji termenung sejenak, mendadak ia bergelap tertawa. Lian Sing menjadi besar, dan beratnya, memangnya aku bergurau denganmu. Sudah tentu ku tahu engkau tidak bergurau, tapi bicara Kion kemari, nyatanya engkau melupakan sesuatu. Sesuatu apa? Tanya Lian Sing. Untuk apa aku mesti membuang tenaga dan bersusah payah untuk menggempur guguge? Melengak juga Lian Sing Kiong Chu, ucapnya kemudian, masa kau tidak ingin membunuh dia? Tidak, jawab Si Yohai Ji. Kembali Lian Sing melengak, katanya, tapi kalau kau dapat merobohkan dia, lalu mengancam akan membunuhnya, mungkin gak akan mengatakan jalan keluar yang dirahasiakannya. Tapi untuk apa pula harus kupaksa dia mengatakan jalan keluar ujar Si Yohai Ji dengan tertawa. Memangnya kau tidak, tidak ingin keluar. Untuk apa keluar? Bukankah di sini sangat menyenangkan? Tidak kepalang dong kol Lian Sing Kiong Chu, ia menahan rasa gusarnya hingga muka pucat dan tidak sanggup bersuara pula. Aku kan sudah keracunan, cepat atau lambat pasti akan mati, demikian ucap Si Yohai Ji dengan tenang. Sekalipun kalian dapat menawarkan racunku, akhirnya aku harus mati juga di tangan Hoa Bu Koat. Jika kesana mati dan di sini juga mati, kan lebih baik aku mati saja di sini, kulihat bakal kuburanku di sini cukup mentereng, dengan terkikih-kiki lalu ia menyambung pula, apabila aku tidak mati di sini, kelak umpama kalian menaruh belas kasihan kepadaku dan mau membuatkan makam bagiku, ku kira kuburan yang kalian bangun juga takkan semua ini. Sejak tadi Lian Singh melotot pada Si Yohai Ji, setelah anak muda itu bicara, ia masih mendelik sekian lamanya, tiba-tiba ia berkata, jika kau jamin kau pasti tidak akan mati di tangan Hoa Bu Koat, lalu bagaimana? Sorot metu Si Yohai Ji memancarkan cahaya gembira, jawabnya perlahan, bergantung pada apa yang akan kau katakan, bila kau jamin selanjutnya takkan memaksa aku mengadu jiwa dengan Hoa Bu Koat, maka aku sekonyong-konyong Lian Singh menukas dengan suara bengis, pertarunganmu dengan Bu Koat sudahlah pasti dan tidak mungkin berubah. Oh, jika begitu, apa boleh buat biarlah kita menunggu kematian saja di sini. Tapi jangan kau lupa, bila dapatku buat ilmu silatmu melebih gue bugeh, tentu pula dapat mengalahkan Bu Koat. Kalau kau dapat membunuh gue bugeh, tentu pula dapat membunuh Bu Koat. Si Yohai Ji berkedip-kedip, katanya kemudian, betul juga ucapanmu. Cuma sayang aku tidak percaya. Mengapa kau tidak percaya tanya Lian Singh? Hoa Bu Koat dibesarkan oleh kalian, dari kecil hingga besar tinggal di Ii Hoa Kiong, dia bukan saja murid kalian, pada hakikatnya seperti anak kalian. Sebaliknya aku adalah putra musuhmu, kalau saja aku tidak menyadari ilmu silatku jauh di bawah kalian, bukan mustahil setiap saat aku akan membunuh kalian. Sekarang kalian malah hendak mengajarkan ilmu silat padaku dan menyuruh aku membunuh murid kalian. Siapakah di dunia ini yang mau percaya pada ucapanmu ini? Lian Singh melirik sekejap pada Seng Kakak. Maka Kiao Goat lantas berkata, sudah barang tentu di balik persoalan ini ada. Berkilau sinar mati Si Yohai Ji menantikan urayan Ii Hoa Kiong Chu itu. Siapa tahu, baru sekian saja ucapannya, lalu berhenti dan tidak menyambung lagi. Segera Si Yohai Ji bertanya, maksudmu di balik persoalan ini ada soal lain lagi, begitu? H.M. K. Kiao Goat hanya mendengu saja. Jika kalian ingin ku percaya padamu, urusannya cukup sederhana, asalkan kalian mau menjelaskan seluk-beluk persoalan ini, maka apapun yang kalian kehendaki pasti akan ku lakukan. Air muka Kiao Goat Kiong Chu yang selalu kaku dingin itu tiba-tiba timbul perubahan yang mengejutkan laksana gunung es yang mendadak longsor, bumi raya ini seakan-akan kiamat. Si Yohai Ji menatapnya dengan tajam, katanya dengan tenang, apakah kalian lebih suka gue bugeh menyaksikan kekonyolan kalian menjelang ajal daripada menceritakan rahasia ini kepadaku? Supaya kalian maklum bahwa seseorang kalau mendekati ajalnya, wah, macamnya itu sungguh konyol dan juga lucu, pasti akan menjadi tontonan yang menarik bagi gue bugeh. Kiao Goat menggereget. Mendadak ia berpaling ke sana. Perlahan Lian Sing juga ikut membalik tubuh ke sebelah sana, mereka tidak ingin memandang Si Yohai Ji lagi dan juga tidak ingin mendengar sepatah katanya. Dengan suara keras Si Yohai Ji berucap pula, kini jelas hanya ada jalan kematian bagi kita, mengapa kalian tetap tidak mau membeber rahasia ini, sesungguhnya kalian ingin menunggu sampai kapan? Seketika terdengar gemas suara Si Yohai Ji yang berkumandang dari dinding istana di bawah tanah ini, kalian ingin menunggu sampai kapan, dan kakak beradik Iho Akyong Chu entah sudah pergi kemana lagi. Si Yohai Ji termangu-mangu seperti patung hingga lama, tiba-tiba ia menoleh dan berkata kepada Soe Ing, sudah cukup banyak juga kau mengikuti persoalan ini, bukan? Ya, sahut Soe Ing dengan gegetun. Sekarang ku tahu Kang Putbo, Bibi Kang, maksudnya Ibu Si Yohai Ji, semula adalah murid Iho Akyong, kemudian, kemudian. Tidak perlu diragukan lagi ayah bundaku pasti meninggal terbunuh oleh mereka, ucap Si Yohai Ji dengan menggereget. Waktu itu mereka tidak membabat rumput hingga akar-akarnya, baru sekarang mereka hendak membunuhku agar tidak menimbulkan bibit bencana di kemudian hari. Ya, kata Soe Ing tapi mengapa mereka bertekad ingin Hoa Bukaat yang membunuh diriku? Jika mereka mau turun tangan sendiri, sampai kini entah sudah berapa kali aku dibunuh oleh mereka. Tadinya mereka mengira kau pasti akan benci kepada Hoa Bukaat, andaikan kau tak dapat menuntut balas pada mereka pasti juga akan mencari Hoa Bukaat sebagai ganti mereka. Tapi kenyataannya tidak demikian, engkau cukup berlapang dada dan berpikiran terbuka, kau anggap permusuhan orang tua tiada sangkut pautnya dengan angkatan yang lebih muda, maka mereka terpaksa memaksa Hoa Bukaat membunuhmu. Betul, memang begitu maksud tujuan mereka. Tapi mengapa mereka berkeras membuat aku saling bermusuhan dengan Hoa Bukaat? Yang paling aneh adalah mereka tidak melulu menghendaki aku dibunuh oleh Hoa Bukaat, sebaliknya kalau aku membunuh Bukaat mereka juga akan sama puasnya. Apakah kau dapat menyelami sebabmu sababnya? Soin berpikir cukup lama, katanya kemudian, menurut pendapatku, antara kau dan Hoa Bukaat pasti ada hubungan yang sangat rumit. Terbeliak Matusio Haiji, katanya pula sambil berkerut kening, tapi antara diriku dan Hoa Bukaat jelas tiada sangkut paut apa-apa. Begitu aku dilahirkan segera paman yang membawaku ke Okejinkok, pada hakikatnya aku tidak mempunyai sanak keluarga di dunia ini, dia pegang tangan Soin dan berkata dengan suara parau, ku tahu engkau adalah orang maha pintar, sebagai penonton akan lebih jelas memecahkan persoalannya, dapatkah engkau memikirkan apa hubunganku dengan Hoa Bukaat? Soin menghela nafas, ucapnya dengan suara lembut, segala apa, pada suatu hari akhirnya pasti akan menjadi jelas, mengapa engkau mesti gelisah sekarang? Gelisah sekarang saja rasanya sudah terlambat, ujar Sio Haiji sambil menyengir. Dia lepaskan tangan Soin dan berbaring di lantai, kembali ia termenung-menung memikirkan soal rumit itu. Sunyi senyap, tiada bedanya antara ruangan gua ini dengan kuburan. Cahaya lampu yang menyorot lembut dari celah-celah dinding sana menyinari wajah Sio Haiji. Sebenarnya ini adalah sebuah wajah yang cerah, angkuh, keras dan penuh geirah, tapi tampaknya kini wajah ini sangat letih, lesu dan guram. Termangu-mangu Soin memandangi muka Sio Haiji, terpantul sedikit demi sedikit kilau air mati di kelopak matanya. Entahlah sudah selang berapa lama, tiba-tiba terdengar Sio Haiji bergumam, Soing, kau tahu aku tidak takut mati, tapi bila aku diharuskan mati konyol begini tanpa tahu sebabmu sababnya betapapun aku tidak kerela, tidak kerela. Soing mengusap matanya dan berkata pula dengan suara lembut, kau takkan mati, asalkan kau. Mendadak Sio Haiji melonjak bangun dan berseru, Hi, apakah masih ada jalan keluar? Kutahu sudah lama Gui Bugih bermaksud menjadikan tempat ini sebagai makamnya bila mana ia meninggal, sebab itulah pada setiap pintu telah ditambahi sepotong balok batu raksasa, asalkan dia sentuh pesawat rahasianya, pasir lantas mengalir keluar, balok batu lantas anjlok, maka siapapun tidak lagi mampu membukanya. Kero membangun tempat ini mirip Kero membangun makam para maharaja di zaman perbakala, namun, sebenarnya Sio Haiji sudah berbaring pula, demi mendengar namun ini, seketika semangatnya terbangkit pula, kembali ia melonjak bangun dan memegang tangan si nona serta bertanya, namun bagaimana? bila mana pintu tempat ini benar-benar sudah buntu, seharusnya seluruh gua ini akan sama seperti kuburan yang tidak tembus hawa lagi, namun sekarang, sekarang sama sekali tiada terasa sumpeknya hawa, makanya ku pikir. Makanya kau pikir Gui Bugih pasti merahasiakan suatu jalan keluar, begitu bukan tukas Sio Haiji. Ya, sebab kalau seluruh jalan keluarnya sudah buntu, tentu sinar lampu ini pun akan padam. Setauku, tempat yang tidak tembus hawa tak mungkin dapat menyalakan api. Sio Haiji memukul telapak tangan sendiri dengan sebelah tinjunya, katanya, betul, asalkan dia masih mempunyai jalan keluar, tentu aku ada akal akan menyuruhnya mengaku. Tiba-tiba Sung In berkata dengan tertawa, bukankah kau tidak mau keluar lagi dari sini? Sio Haiji mencibir, ucapnya, aku sengaja menggoda kedua Kiong Chu yang angkuh itu, sebelum rahasia pribadiku ku pecahkan dengan jelas, bukan saja aku tidak rela mati, bahkan aku pun tidak rela mereka mati. Di tengah putus asa tiba-tiba timbul secercah sinar harapan, seketika semangat mereka terbangkit. Segera Sio Haiji pegang tangan Sung In dan berkata, sekarang langkah kita yang pertama ialah menemukan Gui Bu Geh. Untuk ini tidak sulit, semua pesawat rahasia di sini cukup kupahami, kata Sung In baru saja mereka hendak melangkah ke depan, tiba-tiba terdengar suara orang menghela nafas panjang di belakang mereka, seorang berkata dengan gegetun, kalian tidak perlu cari lagi, aku sudah berada di sini. Altar batu yang semula tertaruh kursi kemala hijau itu kini mendadak bergeser dan terbukalah sebuah lubang, sambil mendorong keretanya perlahan-lahan Gui Bu Geh meluncur keluar. Sambil menghela nafas gegetun Gui Bu Geh juga bergumam, sudah belasan tahun ku pelihara dia, akhirnya aku tak dapat menandingi seorang anak muda yang baru dikenalnya, pantas orang suka bilang, anak perempuan condong keluar, lebih baik punya piaraan anjing daripada piara anak perempuan. Tanpa terasa Sung In menunduk, ucapnya dengan suara lirih, aku. Seorang yang berkata dengan suara lirih, aku. 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 Terima kasih.